Intro Oke teman-teman Jadi di video kuat kali ini Gua itu ingin nge-review helm full flash dari NJS Siapa lagi kalau bukan NJS ZX1 ini teman-teman Oke NJS ZX1 ini sangat diminati oleh para motovlog atau para youtuber yang ngevlognya di jalanan teman-teman ya Dan para ngabers juga suka teman-teman ya Karena dari desainnya yang ganteng seperti ini dan sudah memiliki spoiler bawaan ini teman-teman ya Oke Ya jadi disini langsung saja kita review-review helmnya teman-teman ya Dan disini ada bacaan NJS teman-teman ya Dan disini juga NJS Dan disini juga ada tulisan NJS ZX1 Dan ada ukurannya teman-teman Dan disini ada sticker original ya teman-teman ya Ya jadi ini sudah original Dan disini juga ada tulisan Oke Oke langsung saja Oke langsung saja kita Review ventilasinya ini teman-teman ya Oke NJS ZX1 ini memiliki ventilasi 2 di bagian depan sini teman-teman ya Nah dan disini juga ada lubang dan ini berfungsi teman-teman ya Oke Dan di atas ini ada ventilasinya teman-teman Dan ini bisa dibuka itu teman-teman Oke Dan disini ada ventilasi outputnya teman-teman ya Nah anginnya itu masuk dari sini dan keluar dari sini teman-teman Oke Dan disini juga ada seperti ventilasi juga teman-teman Dan gue gak tau itu berfungsi atau tidak ya teman-teman Oke Lanjut ke visornya ini teman-teman ya Visornya ini ya Pas dibuka itu ya lancar teman-teman ya Tidak keras dan juga tidak lembut banget teman-teman ya lancar Sedang teman-teman ya Dan di bagian sininya ada penguncinya teman-teman ya Nah dan disini tempat penguncinya teman-teman Nah Oh ya Dan jika kalian berkacamata Ini helm ini sudah sangat ramah dengan berkacamata teman-teman Jadi kalian bisa menggunakan helm ini Dan menggunakan kacamata juga teman-teman ya Oke Oh ya Helm ini sudah double visor teman-teman Nah Jadi Aman jika terkena sinar matahari teman-teman ya Untuk spoilernya ini sudah spoiler bawaan dari NJS ini teman-teman ya Nah dari bentuknya yang seperti ini Ini sudah sangat ganteng banget teman-teman Serius Oke kita lanjut ke busanya teman-teman ya Nah Dan disini ada tulisan ZX1 teman-teman ya Oke Untuk pengunciannya ini sudah double daring teman-teman ya Jarang-jarang helm di bawah 1 juta itu sudah double daring ya Biasanya helm-helm yang 1 jutaan ke atas itu baru Sudah menggunakan double daring Tapi ini harga 800 ribu sudah menggunakan double daring ya teman-teman Dan ini sangat aman banget teman-teman Oke Untuk perusahaannya ini Sudah lembut banget teman-teman Serius Sangat nyaman sekali Dipakai untuk reading maupun touring ya teman-teman Untuk reading-reading harian touring pun nyaman banget teman-teman Serius Oke Apa lagi dong ya Oh iya Lupa Dan disini pastinya sudah setandar SNI ya Tersudah SNI Standar nasional Indonesia teman-teman Jadi Ya kalau kalian kena tilang polisi Jadi ini sudah aman sekali teman-teman ya Oke teman-teman tadi tuh padu-teman datang teman-teman ya Jadi ya gue skip dulu videonya sampai situ dan sekarang akan gue lanjutin teman-teman ya Oke Untuk helm NCS ini sudah support intercom ya teman-teman ya Nah disini sudah ada lubang untuk slot intercom ya teman-teman ya Jadi bisa kalian lepas Baru masukin speaker intercom ya teman-teman ya Oke Ya sudah tidak ada apa-apa lagi Kita coba memakai helm ini teman-teman ya Apakah nyaman dipakai Ya pastinya sudah nyaman ya teman-teman Dan kita akan memakai saja Oke teman-teman untuk tingkat kenyamanannya ini sudah sangat nyaman sekali di harga Rp.800.000 Dan ini tampilan dari samping sudah sangat ganteng sekali Dan ini tampilan dari belakang teman-teman ya Cocok untuk reading, touring, san morian dan sebagainya teman-teman ya Dan ini sudah sangat nyaman sekali teman-teman Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi video ini teman-teman ya Oke Dan saya coba ke double visornya ini teman-teman Dan ini sangat berfungsi dengan baik teman-teman ya Pastinya tidak silau jika terkena sinar matahari ya teman-teman Oke Oke teman-teman Jadi tadi pas gue pakai itu nyaman banget teman-teman ya Pas cocok untuk reading harian Turing ya maupun sumori sebagainya teman-teman ya Cocok Jadi cocok ini helm ini cocok dipakai untuk kemanapun teman-teman ya Oke Ya Cukup sekian dari video saya kali ini Jangan lupa subscribe dan like Share juga komen apa aja terserah ya Oke sampai jumpa di video gue berikutnya teman-teman oke Terima kasih Sampai jumpa di video saya